Nah, kalau setelah 12-12 itu kan nanti aku fokusnya itu di tanggal 25, 25 Desember sampai 31 Desember. Jadi, strategi-strategi di 12 nanti aku akan terapkan lagi di tanggal ini, tanggal 25 dan juga 31. Kayak misalnya push iklan ya, jadi iklan pencarian sama iklan toko itu saya mulai aktifkan lagi. Dan saya mulai tambah ya perharinya sampai di puncaknya tanggal 31 ya teman-teman. Terus juga live ya, live-nya juga saya mulai konsisten juga tanggal 25 sampai 31. Dan saya juga bikin diskon khusus ya di tanggal-tanggal tersebut. Kayak misalnya voucher, pakai diskon, gomba hemat. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa diterapkan sendiri ya. Ini sih untuk strategi setelah 12-12 ya. Mirip-mirip kayak strategi 12-12 teman-teman. Jadi, saya live lagi, saya push iklan lagi, saya bikin play sell lagi dan saya ajak kerjasama affiliate lagi gitu. Untuk memaksimalkan penjualan saya di akhir bulan ya, di akhir tahun. Puncaknya di tanggal 25 sampai 31. Kenapa di tanggal ini? Karena tanggal 25 itu kan gajian ya, mereka terus juga dapat bonus kan biasanya kan. Nah, ini biasanya kita bisa memanfaatkan tuh ya. Untuk nge-push penjualan di toko kita teman-teman. Itu tanggal 25 sampai tanggal 31. Perlebih seperti inilah teman-teman ya. Ada 4 poin dalam strategi yang saya gunakan untuk akhir tahun di toko Shopee saya ya. Perlebih seperti inilah teman-teman.